Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memilihkan budget pelatihan yang satu juta itu di mitra pelatihan tonton videonya sampai selesai ya jangan di skip nanti bingung kita mulai dengan membuka website prakerja.go.id di browser setelah masuk ke halaman website prakerja kita akan memilih menu masuk yang ada di pojok kanan atas kalau di tampilan browser handphone juga ada di posisi pojok kanan atas tapi tertutup menu yang garis-garis next ya ini adalah halaman login disini kita wajib masukin username dan password ya lanjut ini adalah halaman dashboard disini ada kartu prakerja beserta nomor prakerja sebelahnya ada saldo 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 disini adalah budget kalian yang diberikan oleh pemerintah untuk mengikuti pelatihan online di berbagai mitra pelatihan setiap yang lolos akan mendapatkan budget maksimal satu juta boleh kalian habiskan semuanya untuk pelatihan tapi yang kalian harus tahu dan harus kalian pahami saldo disini tidak untuk dicairkan menjadi dana tunai tapi harus dimanfaatkan untuk belanja berbagai pelatihan di mitra pelatihan lanjut sebelah saldo ada rekening nah ketika kita lolos kita masuk ke dashboard dan kita diminta untuk memilih rekening atau e-wallet mana yang akan dipilih untuk jadi tempat pemerintah mencairkan insentif kita kebetulan waktu itu saya memilih gopay jadi disini ada nomor gopay saya selain gopay ada ovo ada bni mobile dan lain-lain kalian bebas pilih yang mana yang kalian suka setelah rekening ada sertifikat disini nanti terlihat sertifikat setelah kita mengikuti sebuah pelatihan ini adalah mitra pelatihan yang bisa kita pilih ada dari kernaket pijar tokopedia bukalapak pintaria dan sekolahmu semua kita bebas pilih mana saja pelatihan yang cocok untuk kita dan saya membeli pelatihan di bukalapak caranya adalah kita pilih mitra pelatihan bukalapak di bukalapak juga banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita pilih kebetulan saya memilih pelatihan rahasia laris berjualan di instagram ini ketika kita klik satu pelatihan maka kita akan masuk ke halaman yang menjelaskan secara garis besar tentang pelatihan yang akan kita pilih dan ada juga cara bagaimana meridim voucher pelatihan yang akan kita beli di bukalapak nah kalau kita udah baca secara sesama seluruh penjelasan kita klik aja lanjut dan kita akan dimintai persetujuan klik ya dan lanjutkan selanjutnya kita diminta untuk memasukkan akun bukalapak kita kalau kalian belum punya akun bukalapak berarti kalian harus membuat akun tersebut kebetulan saya sudah punya jadi saya tinggal memasukkan email yang sudah saya daftarkan di bukalapak dan password saya nah guys ini adalah halaman pembayaran kita diminta masukin nomor kartu prakerja yang ada di dashboard di copy dan di paste di kolom ini ya guys udah dimasukin kan guys nomor kartu prakerjanya lalu kita pilih aja bayar dengan kartu prakerja secara otomatis bukalapak akan menyirimkan email bahwa kita berhasil membeli kupon pelatihan baca dengan sesama email tersebut ya guys karena di dalam email tersebut terdapat kode voucher yang harus kita copy dan paste di website mitra pelatihannya di bawah kode kupon ada syarat dan ketentuan pada poin 1 ada link website yang bisa kita klik setelah kita klik kita akan masuk ke website mitra pelatihan ini adalah website mitra pelatihan gtid sama dengan akun-akun sebelumnya di gtid kita juga harus membuat sebuah akun kalau kalian belum punya akun di gt kalian harus daftar dan isi semua form disini dan ikuti seluruh prosesnya sampai selesai karena saya sudah punya akun saya tinggal memasukkan alamat email dan password saya yang sudah terdaftar setelah masuk ke website gtid lalu kita klik aja katalog cari pelatihan yang sudah kita beli di bukalapak tadi lalu kita buka pelatihan tersebut dan kita akan memasukkan kode voucher yang sudah kita copy dari email tadi nah pada halaman ini kita pilih aja beli dengan kode voucher pekerja di kanan bawah klik dan masukkan kode voucher yang sudah kita copy tadi lalu klik aktifkan kode voucher yuhuu pembayaran kita udah berhasil nih guys selanjutnya kita sudah bisa mulai menjelajahi modul kita udah mulai bisa ikut pelatihan sampai dengan selesai ya guys kira-kira begini tampilan modul yang wajib kita tonton sampai selesai gak bisa dicepetin gak bisa di skip tapi bisa ditonton sambil rebahan oh iya guys tanda sebuah modul sudah selesai ditonton sampai habis adalah ada centang hijau di pojok kiri yang kayak gini coba perhatikan so kalau kamu belum selesai ikutin modul pelatihan sampai selesai kamu gak akan bisa lanjut ke proses berikutnya jadi sabar ya semangat belajar ya guys kayak gitu kira-kira cara membelanjakan pelatihan di dashboard pekerja untuk yang belum paham atau mengalami kendala boleh komen di bawah ya guys nanti aku akan bantu sebisa aku sampai masalahnya selesai jangan lupa dukung aku dengan cara like videonya, subscribe dan nyalakan loncengnya karena akan ada video part 3 saat dimana insentif akan cair sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 selamat menikmati